menulis puisi itu mudah, menjadi penyair itu sulit ya gitu ya jadi, karyanya itu adalah orangnya itu sendiri makin aneh, makin penyair menulis puisi itu gampang, itu kayak buang air kecil atau buang air besar aja tapi jadi penyair jadi puisi saya itu nggak bisa jadi penyair saya itu nggak bisa Ragil bilang, kamu nggak bisa jadi penyair kamu tuh kiai bukannya dalam bikin-bikin yuk bagus wajah aku, puisi aku bagus, tapi aku bukan minyak oh, itu kok nyukupnya kurang ya, jadi aku ini dites gini loh tes terakhir moralitas saya itu itu aku ini seneng jenengnya ada cantri Ragil jenengnya Yuliani Setiawati sastra Prancis aku seneng itu karena bukan wajahnya, bukan bentuk tubuhnya seneng suaranya itu loh, suaranya itu jadi pertama kali aku nenek Ragil itu dia pas bercakap-cakap di dalam ruang tamu saya di luar itu, pas markir sepeda itu dan naik sepeda itu suaranya cemengkli, enak banget itu aku ini seneng banget itu sepertinya ternyata aku telah melihat orangnya itu malah agak kecewa tapi suaranya itu benar-benar mengharu biru aku kan seneng, udah iya seneng karena aku terus bikin acara di Pantai Mbaron aku juara, baca puisi Yulia juara karena hadiah, aku gandengan sepanjang malam bebas di, dulu ke Pantai Mbaron kan gak ada orang maksudnya itu aku melakukan perzinahan gitu nah aku, aku encah lugu ya kan gandengan-gandengan jalan-jalan apa yang ngantuk ya, rantuk mulai ya kita kan subuh ya, ya seteturan lah berdua, ternyata itu, pagi harinya saya dikasih cerita kalau di hari itu jadi, apa yang akan aku lakukan nah aku kan, subuh terus ngumpul lagi di base camp makan pagi tau, macam-macam, juga terus makan pagi kamu gak bisa jadi penya air kan, loh kok aku seharusnya jadi penya air kan cerita aku aku enggak bisa jadi penya air penya air enggak kayak gitu nah, waktu itu kayak lu tahu orang kepikiran piye-piye tuh aduh, tapi ada juga yang aku sesali itu dalam hidup itu kalau sahabatku, enggak usah saya sebut namanya sekarang almarhum dia punya kakak perempuan cantik saya waktu itu SMP kelas 2, kelas 3 kakak perempuan itu ya kelas 2 SMA cantik banget sebenarnya nah, karena temanku itu itu aku udah dipacar-nya kakaknya gitu loh karena kakaknya disenengi sekolahnya di non kakaknya disenengi laki-laki yang non nah, ini temen saya itu enggak mau kalau nanti kakaknya itu bersuamika non meskipun temen saya enggak pernah sholat nah, itu kalau aku main ke kamarnya itu sengaja dia itu, kakaknya masuk kamar alasannya apa suruh membuatkan puisi, apa-apa kan gitu waktu SMP kan kamu bisa enggak puisi sejak ngomong-ngomong terus temen saya itu, aku enggak mau ngosik nanti misalnya, Bar Dugur nanti aku pulang jam 4 ya, jam 5 kamu di sini aja kalau butuh apa-apa sama kakakku ya, tapi aku ngobrol biasa weh karena perempuan itu terjadi kesepakatan, pacaran gitu loh terjadi apa itu saya kan enggak tahu aku dan saya pemandanya bini ini adalah kakaknya temenku jadi ini adalah kakakku kan gitu yang enggak berani saya sopan biasa padahal waktu itu aku agak kehilangan guru guru saya udah meninggal semua jadi saya sebenarnya seperti layanan putus bisa terjadi apa saja tapi karena etikaku itu seperti itu ya sudah nah baru aku kan bertahun-tahun kemudian kan kakaknya itu benar-benar pacaran sama orang aman itu orang non itu wah itu aku sepisah tau itu kan temen SMP ya SMA bedo, aku diparani sama temen kok kamu itu temen macam apa harusnya kamu itu udah kamu hamili aja kakakku oh itu saya merasa bersalah bener udah kamu zinahi aja kamu sampai hamili gak usah kamu kawin gak apa-apa daripada punya isi suami non kayak gitu lebih dari kakakku jadi pelacor sekalian kamu goblok kamu bukan temenku nah ketika dia itu sudah lalu kita udah keluarga aku ketemu aku kan anu sama ini ambil anak samu kota gede kan itu di wilayah kota gede ketemu sama kakaknya itu dia itu non kan gitu dia juga sudah bersuami baru aja bersuami ngomong-ngomong gitu ya dia ngomong sama aku itu dia kayak agak tukumas ya nah itu aku jangan seneng rukuh itu dek kalau di atas perempuan aku seneng aku juga seneng aku tidak peduli aku juga aku juga gak ngomong sama aku gak ngomong sama aku gak ngomong sama aku gak ngomong sama aku kayak ngomong sama warnanya itu cantik banget sebenarnya itu aku sih gak pernah ini kakaknya adikku kayak ini kakaknya temanku jadi berarti kakakku udah gitu aja maksud saya sama kakak kurang ajar, pacaran nggak mungkin aneh saja saya punya pengalaman seperti ini nah waktu itu itu sebenarnya nilai-nilai moral saya itu sedang goncang sebenarnya apalagi ketika dengan ragel suaranya benar-benar sedang segoncang-goncangnya itu pun tidak bisa saya itu anu jadi makanya saya nggak bisa jadi banyak ya cuma gara-gara itu maksud saya jadi aku senang aku, saya ini tak syukur kanji nabi itu bukan penyair dalam surat Yesus dan tidak pantas Tuhan mengajari syair untuk sang nabi yang tertulis tapi Allah itu mengajari ayat-ayat kebenaran kan gitu dong, woyis baru aku bula-bali aku, ragel kamu itu kiai bukan, aku kecewa tau, cita-cita aku dari penyair aku ini, yang ini kita tidak ada kiai malah tapi aku datang ke kiai batin aku kan waktu itu sampai ragel itu bikin cerpen dimuat di majalah amanah waktu itu redakturnya Ahmad Tohari gitu ini ada calon kiai yang mau masakan diri mau jadi penyair tak tulis aja ini akhirnya jadi kiai kan gitu bikin pesantren macam-macam gitu disitu ada yoga, tapi seperti ragel, cerpen seperti itu pokoknya Arat Tohari kan dimuat itu habis itu ragel itu menghilang itu aku ketemu kalau damar jati sepacar kan damar jati sepacar itu bilang kamu itu kiai waduh teruduk itu kemudian ketemu kayak Hamam Ja'far itu kan waktu itu aku kalau cah-cahanu lah komunis lah, cahateis lah kamu itu bukan PKI, kamu itu kiai waduh dimana-mana orang jadi penyairi radyakui, jadi PKI radyakui iya